Gubernur Sandiaga Uno baru saja meresmikan gerai OKOC di Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, Sandi pun memastikan bahan sembako yang dijual di gerai OKOC yang termurah dibanding minimarket lainnya. Pemirsa inilah gerai OKOC pertama yang baru saja diresmikan wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Lokasinya ada di Jalan Pancoran Timur 3, Turahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Di sini dijual barang-barang sembako dan juga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang biasa kita temui di toko-toko atau gerai-gerai ritol modern lainnya. Namun di sini harganya lebih murah atau lebih terjangkau masyarakat. Selain itu di sini juga ada atau dijual barang-barang hasil produksi UKM. Program OKOC merupakan salah satu program janji kampanye pasangan gubernur DKI Jakarta dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Tujuan dibuka gerai OKOC adalah untuk membuka lapangan kerja baru sebagai langkah awal pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangkuran. Gerai OKOC ini bekerja sama dengan BUMD Jakarta yang bergerak di bidang pangan. Produk-produk yang dijual di gerai OKOC dipasok dari PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station dan Jakgrosir Pasar Induk Ramadjati. Kita bergeras sama dengan Pasar Jaya dengan konsep pub and namstor. Ini kita akan menaungi toko-toko kerja yang ada di sini di mana mereka bisa menjual harga sama dengan di sini. Sejumlah warga sangat antusias dengan munculnya gerai OKOC di lingkungan mereka. Dan berikut kutipan wawancara saya dengan beberapa warga di gerai OKOC Pancoran Jakarta Selatan. Alhamdulillah bagus. Saya lagi suka dengan yang warga-warga beli kita. Jadi membantu ekonomi masyarakat sekitar. Karena saya juga kerja sini membantu sering bernyapa. Jadi ada sekalian ngobrol, bernyapa dan biar ekonomi masyarakat jadi bagus. Kalau dibandingkan dengan mereka, harganya memang lebih murah. Lebih murah dan terutama harga-harga sembako ya. Misalnya minyak goreng, terus gula, sama mungkin sabun kali ya atau barang-barangnya gitu. Pemerintah DKI Jakarta akan terus mendukung program OKOC. Dan salah satunya adalah dengan membantu mencarikan permodalan. Ada dua bank yang sudah dipastikan akan turut memberikan akses kredit kepada peserta OKOC. Yaitu Bank DKI dan BRI dengan skema kredit usaha rakyat. Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, Irwandi menyebutkan peserta OKOC dapat mengakses suku bunga pinjaman sebesar 7 persen dengan jumlah maksimal pinjaman 10 juta rupiah dengan tenor masa peminjaman 1 hingga 2 tahun. Ini adalah salah satu produk hasil produksi UKM yang berupa makanan atau healthy snacks granola atau sarapan sehat. Nah, selain makanan, di sini juga ada karbol serai dengan formula alami. Ini juga salah satu produksi UKM. Selain itu, di sini kita lihat ada deterjen cair pembersih pakaian. Dan kalau kita lihat dari packagingnya, ini juga tidak kalah menariknya ya dengan produk-produk yang biasa kita temui di gerai-gerai retail modern lainnya. Untuk diketahui, ada 70 persen dari peserta OKOC ini merupakan wanita. Ini seiring dengan tujuan Pemprov DKI Jakarta yang ingin memajukan kaum perempuan agar dapat lebih mandiri dan dapat menjadi pengusaha. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, juga berharap nantinya di setiap kecamatan dapat ada atau terlihat ada 2 hingga 3 gerai OKOC yang tersebar di seluruh wilayah di DKI Jakarta. Mona Chandra, Rio Cornelianto, Berita 1 Jakarta.